Materi praktikum kali ini adalah penggaraman, aplikasinya berupa pembuatan telur asin. Untuk step pertama, amati karakteristik telur bebek mentah, dari warna, aroma, serta bentuknya. Untuk step berikutnya, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Untuk cara pembuatannya, campurkan garam dan abu gosok, bawang putih yang sudah dihaluskan, serta air secukupnya. Kemudian aduk adonan, tambahkan air sedikit demi sedikit, kemudian aduk adonan kembali. Tambahkan air lagi, dan aduk adonan hingga tercampur merata. Lanjutkan dengan mengaduk adonan hingga diperoleh tekstur adonan yang pas. Step berikutnya, balut telur dengan adonan hingga ketebalan 1 cm. Lakukan dengan cara dikepal hingga seluruh bagian telur tertutupi. Dikepal terus menerus, dan sesekali diperas untuk membuang sisa air dari adonan. Setelah selesai, masukkan telur ke wadah pemeraman, bisa dengan wadah plastik ataupun wadah lainnya. Simpan telur selama 7 hari untuk pengamatan selanjutnya. Waktunya pengamatan hari ketujuh. Step pertama yang dilakukan adalah, meluruhkan adonan pengasin secara perlahan hingga terlepas dari kulit telur. Dan, lakukan hal yang sama untuk telur yang lainnya. Dilanjutkan dengan mencuci telur satu persatu hingga bersih. Setelah itu, masukkan telur ke dalam air mendidih. Rebus telur selama kurang lebih 10 menit. Bila sudah matang, angkat telur dan tiriskan. Untuk tahap selanjutnya, belah telur menjadi dua bagian untuk uji karakteristik sensorik berupa warna, aroma, rasa, dan tekstur. Setelah itu, masukkan data ke dalam tabel pengamatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!